Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semuanya Nah di video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat pola tangannya untuk gamis yang ada belahan dada di bagian Oh yang ada belahan di bagian dada maksud saya ya Oke untuk ukurannya masih tetap ukuran yang kemarin ya Panjang tangan 55 Kerung lengannya 60 Lingkar lengan atas 44 Lingkar siku 36 Lingkar lengan bawahnya 24 Itu mansetnya ya Nanti dilebihkan untuk bagian bawahnya ada kerutan sedikit Nanti semua ukuran ini bagian tangan ini akan saya jelaskan step by step pada saat membuat pola Oke Oh ini kebetulan resi pengiriman penggaris Penggaris kerung lengan Penggaris kurva Yang ini Ini buatan saya sendiri Untuk yang mau pesan silahkan Nanti nomor whatsapp akan saya tulis di layar Oke Nah sekarang kita akan mulai tutorialnya Untuk langkah yang pertama kita akan buat garis untuk daerah untuk daerah untuk bagian puncak lengannya Panjang tangannya 55 Harus sesuai dengan ukuran ya Panjang tangannya 55 Nah untuk manset atau manset boleh 3 cm boleh 4 cm nah ini kita buat 4 cm dulu ya karena contohnya itu modelnya mansetnya agak lebar ya Nah ini ukuran bawah ya Nah ini ukuran bawahnya udah ada 24 berarti ini 12 ya nah ini 12 untuk mansetnya lingkar mansetnya 12 boleh kita buat dulu ya Nah untuk proses yang selanjutnya kita akan mencari titik ketiak nah kalau kawan-kawan biasanya mungkin di luar sana mempelajari tinggi puncak lengan itu udah ada patokannya nah saya nggak pakai hal seperti itu jadi tinggi puncak lengan itu didapatkan dari lingkar lengan atas dan lingkar kerung lengan nanti ketemu di titik ini itu jadi puncak lengan saya contohkan ya Nah ini lingkar lengannya 45 Nah berarti dibagi 2 jadi 22 nah berarti dibagi 2 jadi 22 nah kita buat disini dulu nah selanjutnya kita akan buat kerung lengan kerung lengan nya 60 berarti dari sini sampai ke titik ketiak itu harus 30 29 ya kurangi 1 cm ya Nah ini udah oke kalau kawan-kawan disini ragu terlalu pendek ya boleh kita besarin bagian ininya menjadi 23 boleh nah ini 29 nya ada disini lebih naik lagi tuh ya boleh seperti itu Nah jadi 17 puncak tinggi puncak lengannya ya untuk siku 36 36 dibagi 2 18 ya disini nah lalu ini kita besarin aja karena ada kerutan di bagian bawah lengannya ya di bagian lengan yang paling bawahnya nah kita boleh menggunakan seperti ini tuh sekitar info lagi untuk kawan-kawan yang ingin mendapatkan penggaris kurva ini bisa dipesan di yuristiawan channel original ya buatan tangan saya sendiri jadi bukan buatan pabrik ini buatan tangan sendiri bahannya lentur buat dan nyaman dipakai nggak takut potong ya kalau menggunakan penggaris yang pada umumnya itu sangat rawan ya takut potong apalagi kalau punya kalau bunda-bunda punya anak-anak kecil ya dimainin bisa cepat patah nah kalau ini lentur dan enak dipakainya nyaman ya nah selanjutnya kita tarik garis dari puncak lengan sampai ke titik ketiak seperti ini nah dari titik ketiak kita kurangi 3 cm seperti ini ya selanjutnya kita akan buat bentuk lengannya seperti ini tuh dengan yang tidak terlalu bulat ya di bagian dalam ketiak ini kita masukkan ke dalam ya ke bawah sedikit ya enggak pun enggak masalah yang penting bentuknya seperti ini tuh tuh ada sedikit masuk ya oke nah ini udah selesai cukup seperti ini aja kalau untuk pola tangan ya jadi tinggal dipotong aja nanti perbedaan depan dan belakang akan kita bedakan ini saya potong dulu potongnya pas garis ya dan sekedar informasi pola saya ini pola finish artinya untuk kawan-kawan di luar sana ngikutin aja tutorialnya nanti saat potong kain tinggal dilebihkan untuk kampu sesuai dengan kebiasaan ya sesuai dengan kebiasaan misalnya kampunya biasa diberi satu senti satu senti misalnya kampunya kawan-kawan biasa melebihkan satu setengah potong satu setengah lebihnya ya kalau yang biasanya dua senti boleh dua senti juga ikutin aja apa kebiasaannya ya jangan ngikutin saya kalau saya emang satu setengah dari pola finish ini saya lebihkan satu setengah senti nah hanya seperti ini nanti ini potong ini juga potong ini untuk manset ini untuk tangan jadi biarkan dulu seperti ini nah ini jadinya seperti ini tuh ya nanti ini potong segini sama disini dipotong ini luruskan lagi nah ini untuk bagian depan dikurangi ya ini untuk depan kita kurangi satu senti tuh jadi seperti ini tuh untuk khusus yang depan aja agar di bagian lengan depan itu enggak bergelembung di bagian depannya ya oke ini udah selesai tinggal kita beri tanda depan nah seperti ini nah untuk manset lebarnya itu sesuaikan dengan foto atau sesuaikan dengan modelnya atau sesuaikan juga dengan keinginan kawan-kawan ya maunya berapa lebarnya terserah ya ya nggak ya nah ini mansetnya tinggal kita beri tanda manset tangan nah seperti ini tuh ya nah untuk bagian ini tinggal kita beri tanda kalau ini adalah kerutan nah dikerut sampai jadi selebar manset ini nantinya ya jadi kerutannya hanya sedikit aja nantinya ya oke terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak tutorial membuat pola tangan untuk gamis ini dari awal sampai selesai jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan untuk kawan-kawan ada informasi lagi ya untuk kawan-kawan yang ingin pesan pola penggaris atau penggaris kurva ini ini buatan tangan saya sendiri dan penggaris kerung lengan juga sama kainnya lentur ya tidak mudah patah jadi aman jadi sangat aman dipakainya cukup kuat kuat banget ya tapi lentur ya kalau untuk kawan-kawan semuanya yang ingin pesan penggaris kerung lengan ini dan penggaris kurva ini silahkan hubungi WhatsApp saya nanti nomor WhatsApp saya akan saya tulis di layar dan bonusnya juga ada pola-pola kerah juga terbuat dari bahan yang sama juga ya nah ini pola-pola kerahnya juga terbuat dari bahan yang sama jadi aman juga tidak takut patah tidak takut rusak kalau kita menggunakan kertas duplek seperti ini itu kan mudah rusak nantinya makin lama makin rusak makin habis ya kalau ini awet dan lentur juga tidak mudah patah ya mau kemana aja bebas tuh bebas tapi kuat banget ya karena bahannya dari fiber untuk pemasanan penggaris kurva dan kerung lengan silahkan hubungi WhatsApp saya ada bonusnya berbagai macam pola kerah juga dari bahan yang sama fiber terima kasih untuk semuanya mohon maaf jika ada salah-salah kata saya Yudi Setiawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye thank you semuanya bye 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 bye